Halo, jumpa lagi bersama Muti. Ini tampilan bakpau no ulen no mixer 60 menit. Dilihat secara dekat. Kelihatan permukaan bakpau lembut, mengkilat, dan tidak kering. Sebelum membuat bakpau, kita bikin isian bakpau terlebih dahulu. Ini resepnya. 1 dada ayam, iris tipis. Kemudian cincang sampai halus. Panaskan wajan, masukkan 3-4 sendok makan minyak goreng. Kemudian tumis setengah bawang bombay. Ketika bawang bombay terlihat pening, masukkan 1 siung bawang putih cincang. Bawang putih tercium harum, lalu masukkan ayam. Aduk sampai ayam setengah matang. Masukkan setengah sendok teh merica, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok makan minyak wijen, setengah sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, lalu aduk merata. Lalu masukkan 2 sendok makan kecap manis. Aduk-aduk, lalu masukkan lebih kurang 120 ml air. Campur 1 sendok makan maizena dengan sedikit air untuk membuat larutan. Setelah air mulai menyusut, masukkan larutan maizena. Langsung diaduk. Tunggu hingga air mengering, lalu angkat dan saring adonan. Adonan kering, lalu masukkan dalam wadah dan siap untuk isian bakpau. Kemudian siapkan bahan resep bakpau. Pertama-tama, campur bahan kering yaitu 300 gram tepung protein tinggi, 15 gram susu bubuk, 30 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan atau 5 gram. Pastikan ragi masih aktif dan disarankan pakai ragi saset. 3 gram garam, setengah sendok teh baking powder atau setengah gerak. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian campur bahan cair yaitu 200 ml air hangat dan 50 ml minyak sayur. Aduk air dan minyak sayur. Mari mulai pembuatannya. Masukkan bahan basah yaitu campuran air dan minyak sayur ke dalam bahan kering. Yaitu campuran terigu, gula, garam, susu bubuk, baking powder. Tuang bahan basah sedikit demi sedikit sambil diaduk. Aduk sampai bahan menggumpal, lalu bawa adonan ke tengah. Kemudian tutup wadah dengan rapat, biarkan selama 30 menit di tempat yang hangat. Sebelum adonan dikeluarkan, taburi papan ulenan dengan sedikit terigu. Kemudian ratakan. Di sini tangan sudah dicuci bersih dan dilap sampai kering. 30 menit berlalu, buka tutup wadah. Adonan sudah kalis. Kemudian keluarkan adonan. Lalu taburi atas adonan dengan sedikit tepung terigu. Dan bulatkan adonan, tutup dengan plastik. Lalu rolling dengan gerakan ke depan dan ke belakang saja. Lalu buka plastik, lipat bagian atas adonan ke tengah, bagian bawah adonan ke tengah, bagian kanan adonan ke tengah, bagian kiri adonan ke tengah, lalu balik adonan. Ini proses rolling adonan pertama. Kemudian ulangi proses rolling sebanyak 3 kali. Ini proses rolling adonan kedua. Terima kasih telah menonton! Dan ini proses rolling adonan ketiga. Terima kasih telah menonton! Kemudian masukkan lagi adonan ke dalam wadah. Tutup dulu dengan plastik, kemudian tutup lagi dengan tutup wadah. Biarkan selama 30 menit di tempat yang hangat. Setelah 30 menit, buka wadah. Adonan mengembang 2 kali lipat. Kemudian tekan adonan sampai udara dalam adonan habis. Maaf, saya lupa melumuri wadah dengan minyak, jadi adonannya lengket. Keluarkan adonan dari wadah, jangan lupa taburi papan ulenan dengan tepung teriku. Di sini sudah terlihat sekali adonan kalis elastis. Lalu, gulatkan adonan. Jika dibandingkan dengan teknik pengulenan cara muti, teknik no ulen no mixer 60 menit ini menghabiskan waktu lebih lama. Dan ada kemungkinan adonan lama mengembang, disebabkan oleh ragi yang lama aktifnya. Karena tidak dibikin biang ragi terlebih dahulu atau sebab-sebab yang lain. Sekarang tergantung teman-teman. Mau pilih teknik yang mana? Anda bisa lihat link teknik pengulenan muti di deskripsi box. Kemudian bagi adonan menjadi 10 potong. Atau bisa juga ditimbang, terpotong sekitar 55 gram. Ronding semua adonan sampai habis. Tutup dengan plastik, biar adonan tidak kering. Kemudian pipihkan adonan cukup bagian pinggir bulatannya saja, biar isi bakpo tidak bocor saat dikukus. Masukkan isian ke dalam adonan. Cubit dan rekatkan adonan dengan kuat. Lalu alasi adonan dengan kertas roti. Letakkan adonan. Jangan lupa tutupi adonan dengan plastik atau lap bersih. Ini bakpo isi kacang tanah. Lalu ulangi proses pengisian bakpo sampai semua adonan habis. Ini bakpo isi ayam. Dan tunggu adonan sampai mengembang. Jangan lupa tutupi adonan dengan plastik atau lap bersih. Sambil menunggu proses pengisian, panaskan juga panci kukusan. Jika panci yang dipakai sama seperti di video ini, maka tutup panci harus dipungkus dengan lap bersih, biar uap air tidak jatuh saat mengukus. Adonan sudah mengembang. Kemudian cek adonan. Jika adonan ditekan, tidak kembali ke bentuk semula. Tandanya adonan siap untuk dikukus. Pastikan air dalam panci mendidih. Lalu kukus bakpo selama 15-20 menit. Setelah 15 menit, bakpo matang. Lalu angkat, ulangi pengukusan sampai bakpo habis. Mari kita cicipi bakpo-nya. Bakpo isi kacang tanah, manisnya pas, enak. Adonan bakpo lembut, menul-menul dan empuk. Walau tanpa mentega dan tepung tangmin. Ini bakpo isi ayam. Rasa ayamnya kurih, manis dan asinnya pas. Lalu adonan bakpo lembut, menul-menul juga empuk. Dan tetap lembut walaupun seharian. Terima kasih sudah menonton. Bye!